Intro Hai teman-teman kelas 4 Bagaimana dengan kamu punya kabar hari ini Semoga sehat-sehat selalu ya Nah sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini Mari kita berdoa terlebih dahulu Menurut keyakinan masing-masing Nah sekarang siapkan buku dan alat tulismu Nah jika sudah kakak mau tanya nih Apakah di kotamu ada stasiun bus, kereta api, atau bandara? Kemudian pernahkah kamu pergi ke sana? Yuk sama-sama kita tuliskan dalam buku kerja Dan mari kita mulai petongan kita hari ini Ayo kak Adikku rajin sekali, kurang bikin apa? Nah ini kakak, saya ada merawat tanaman Bagus sekali Tanaman itu memang harus dirawat Diberi pupuk dan air Agar, supaya tumbuh dengan baik Dan bisa memberi manfaat Nah, kalau kita juga mau bermanfaat bagi sesama Yuk kita bekali diri kita dengan ilmu dan wawasan yang luas Siap gak? Nah ini kakak ada bawa bahan bacaan Untuk adik dan teman-teman di rumah Sebelumnya Apakah bahan bakarnya? Nah, sebelum adik dan teman-teman di rumah membacanya Coba deh kalian perhatikan dan cermati dulu Sampul dan covernya Sudah? Sudah kak Kalau begitu Apa saja nama alat transportasi yang ada di buku itu? Dan menurut kalian Alat transportasi tersebut Mengangkut barang atau penumpang Silahkan dijawab nanti ya Oke Kita mulai aja yuk kak Membacanya Teman-teman Dengar dan perhatikan aku ya KAPA Merupakan jenis alat transportasi Tertua yang pernah digunakan oleh manusia Untuk melintasi perairan atau laut Sebelum manusia mengenal transportasi lainnya Pada awal abad ke-20 Kapal yang digunakan Sudah memakai mesin bertenaga alih Atau bertenaga uap Dengan bahan bakar Batu bara Saat ini Selain untuk mengangkut penumpang Kapal juga biasanya digunakan Untuk mengangkut barang Seperti kendaraan bermotor lainnya Kapal juga digerakkan oleh mesin Yang memerlukan bahan bakar Pada umumnya Kapal menggunakan mesin diesel Sehingga memerlukan bahan bakar solar Atau minyak diesel Terutama untuk jenis kapal kecil Seperti yang digunakan layan Terdapat beberapa jenis bahan bakar Untuk kapal Sesuai dengan jenis mesin Yang digunakan Itu sebagai berikut 1. MFO Atau Marine Fuel Oil Digunakan oleh kapal-kapal besar Dengan perjalanan jarak jauh Dengan perjalanan jarak jauh Misalnya kapal pesia Namun Tidak semua kapal besar Jarak jauh Menggunakan MFO Ada juga jenis kapal tersebut Yang menggunakan bahan bakar solar 2. Solar digunakan untuk kapal-kapal besar Dengan perjalanan jarak pendek Atau antar pulau Misalnya kapal feri 3. Minyak pisau dicapur dengan solar Yang digunakan untuk kapal-kapal kecil Dengan perjalanan jarak pendek Misalnya kapal gelayan Yee selesai Wah bagus banget nih kak Buat bacaan kita hari ini Iya ya Nah kita baru saja selesai sama-sama membaca Kakak yakin kalian pasti sudah memperhatikan isi bacaan dengan baik Sekarang saatnya kakak bertanya Siap kak? Pertanyaan pertama Jenis mesin bertenaga apa Yang digunakan untuk menggerakkan kapal pada awal abad ke-20 Mesin bertenaga angin kak Atau bertenaga uap dengan bahan bakar batu bara Betul Selanjutnya Ayo coba jawab pertanyaan berikut pada buku kalian ya 2. Sebagai alat transportasi Apa gunungan kapal saat ini? 3. Mesin apakah yang umumnya terdapat pada kapal Berbahan bakar apa masalah tersebut 4. Secara khusus penggunaan jenis-jenis bahan bakar apa disesuaikan dengan apa 5. Sebutkan jenis-jenis bahan bakar yang dipakai oleh setiap jenis kapal Selalu menjawab adik dan teman-teman di rumah Semangat Hai teman-teman kita sempat Lihat kan adik sedang asik menggambar Nah kita baru saja sama-sama sudah membaca bacaan tentang kapal dan bahan bakarnya Apakah kamu sudah memahaminya? Kamu boleh membacanya ulang sekali lagi Dan mendiskusikannya bersama orang tua atau walimu di rumah loh Sekarang ceritakan lagi bacaan tersebut Sesuai dengan pemahamanmu Kamu juga boleh menambahkan gambar kapal pada tulisanmu Warnai gambarmu itu jika kamu menginginkannya Seru bukan? Adik, sudah selesai belum? Sudah selesai kak? Nah, jika sudah selesai seperti ini Ceritakanlah hasil tulisan dari pemahaman kalian itu Pada orang tua atau walimu di rumah ya Siap kak? Ih, ada punggambar bagus sekali Bagaimana dengan kak di rumah? Ayo adik, silahkan ceritakan hasil pemahamanmu kepada kakak Siap kak? Hai teman-teman, dari hasil membaca tadi Kita punya beberapa kata baru loh hari ini Kalian tahu ke tidak? Apa saja ya kata barunya? Ini dia, dicatat ya teman Satu, transportasi Artinya pengangkutan ke berbagai tempat menggunakan berbagai jenis kendaraan Dua, pembakaran Artinya proses membakar Tiga, batu bara Artinya sejenis arang yang berasal dari maluk hidup yang mengeras dan membatu Serta dapat digunakan sebagai bahan bakar Empat, pesiar Artinya berkeliling kota dan sebagainya dengan kendaraan Berjalan-jalan, bertamasyah, dan pelesir Gimana? Sudah dicatatkan teman? Kata barunya, diingat juga ya Teman-teman, si Tau toh, Tau mau buat apa? Kalau saya dan saya punya kakak ada di ruangan ini Ya, ini tandanya Tau mau main game, oke? Oke, benar sekali deh Kalian masih ingat kan kata baruku yang sudah kakak berikan tadi? Ingat dong kak Pada game kali ini, beberapa kata akan berkaitan dengan kata baruku loh Jadi, kalian akan mengengkapi sebuah kalimat dengan pilihan kata-kata yang sudah disediakan Pilihlah kata yang paling tepat Dan games ini tentu ada kaitannya juga Dengan bahan bacaan kita yang tadi loh Yuk, kita mulai Ini dia pilihan katanya Smart screen Ayo kak, kita mulai Baik, ini dia kalimat pertama Smart screen Silahkan Kapal merupakan jenis alat titik-titik Tertua yang pernah digunakan oleh manusia Ya adik Transportasi Silahkan dikunci jawabannya Bagaimana smart screen? Benar Teman-teman di rumah, jangan mau kalah cepat ya sama adik Ini dia kalimat kedua Smart screen Silahkan Pada umumnya, kapal menggunakan mesin titik-titik Sehingga memakai bahan bakar solar atau minyak diesel Ya adik Apa jawabannya? Disana Gimana dengan teman di rumah? Ayo kita kunci jawabannya Bagaimana smart screen? Benar Masuk ke pertanyaan ketiga Ayo teman-teman, semangat menjawabnya Cepat Jangan sampai keduluan adik lagi ya Pada awal abad ke-20 Kapal yang digunakan sudah baru bahan bakar Titik-titik Satu Satu Tahan Biar teman-teman di rumah yang menjawabnya Sudah? Baik Tulis jawabannya kalian ya Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Silahkan smart screen Tenaga uap pada kapal diperoleh dari titik-titik batu bara Eks Jangan dijawab dulu Kita lempar ke teman-teman di rumah Untuk menjawabnya Sudah menjawab? Baik Kita lanjut ke pertanyaan terakhir Banyak orang mengisi waktu liburannya Dengan berlayar keliling dunia Menggunakan kapal Titik-titik Saya boleh menjawab kah tidak kah? Oke boleh Yes Jawabannya Kapal besiar Silahkan dikunci jawabannya adik Bagaimana smart screen jawabannya adik? Benar Yeay Uri Asik Nah Untuk pertanyaan yang belum di crosscheck smart screen Kalian bisa tanyakan pada orang tua Atau walimu di rumah ya Selamat mengecek Semangat Hai teman-teman Kalian sudah mengisi jurnal bacaanmu kan? Jangan sampai lupa ya Saya baru saja mengisi Apakah kamu sudah menggerakkan tubuhmu hari ini? Sekarang saat yang tepat jika kamu belum melakukannya Sekaligus Kamu beristrat sejenak Hari ini Kita sudah mempelajari jenis transportasi laut Dan bahan bakarnya Apakah kamu sudah memahaminya? Kita bisa juga loh Membuat mainan atau miniatur alat transportasi laut ini Diskusikan dengan orang tua atau wali terlebih dahulu ya Jangan lupa untuk mencatat hasil diskusimu dalam buku kerjamu Ya Pada akhir minggu ini Kita akan mengerjakan proyek Membuat mainan atau miniatur transportasi Kamu boleh memulai menyiapkan Semua bahan dan alat yang diperlukan dalam kegiatan proyek tersebut Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hai teman-teman Masih pada semangat kan? Masih dong kan? Apalagi mau main games Bagus Seperti sebelumnya ya Kalian akan diminta untuk memilih salah satu tanda yang sesuai dengan perbandingan banyaknya roda Yang digunakan pada alat transportasi yang akan ditampilkan di smart screen Berilah tanda kurang dari, sama dengan, atau lebih dari Siap? Siap! Ya kan teman-teman? Mari kita mulai Mari kita mulai Nomor satu Oke, bagaimana dengan teman-teman di rumah? Kamu harus jawab Kalau gitu kita kunci jawab dan ini dia jawabannya Smart screen Smart screen Saya tahu Tahan adik Tahan adik Nah, kita lanjut gambar terakhir Kita lanjut gambar terakhir Dan selesaikan gamesnya Untuk adik dan teman-teman di rumah Terus fokus dan semangat belajar ya Banget Hai teman-teman Perhatikan gambar ini ya Berdasarkan gambar di samping Kalian tulislah banyaknya roda untuk masing-masing gambar yang diminta pada table berikut ini Selamat mengerjakan ya teman-teman Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan Ya kan kak? Betul sekali Adik mau tahu lebih banyak soal kecepatan Adik dan teman-teman di rumah Bisa membaca ini Pokoknya kamu harus membaca ini Kecepatan adalah salah satu istilah Yang akan biasa kamu dengar ketika membahas alat transportasi Sampai saat ini Pesawat terbang merupakan transportasi Yang dapat melaju atau memiliki kecepatan paling tinggi Kecepatan merupakan perbandingan antara jarak tempuh dengan waktu yang digunakan untuk mencapai jarak tersebut Tapi Cara menghitungnya gimana ya kak? Kamu bisa menggunakan rumus ini Kecepatan atau V sama dengan jarak tempuh atau S dibagi waktu atau T Pada dasarnya konsep matematika yang digunakan dalam mencari kecepatan adalah konsep pembagian atau pecahan Makin sedikit waktu yang digunakan untuk mencapai jarak tertentu Maka kecepatannya akan makin besar Begitu sebaliknya Dengan kata lain kecepatan akan berbanding terbalik dengan waktu Betul sekali Nah kalian tahu speedboot? Speedboot adalah salah satu contoh alat transportasi laut yang cukup cepat Apakah kamu setuju? Silahkan utarakan kamu punya pendapat ya Tidak perlu ragu Kalian bisa berdiskusi dengan anggota keluargamu Teman-teman apakah kamu tahu mengenai energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang digunakan sebagai pengganti bahan bakar dan biasanya memiliki kelebihan dibanding bahan bakar tersebut Perahun layan adalah salah satu transportasi yang menggunakan energi alternatif Energi alternatif yang digunakan oleh perahun layan adalah energi surya, energi angin, dan baterai air laut Mobil listrik juga merupakan salah satu contoh alat transportasi yang menggunakan energi alternatif Yaitu listrik Nah coba kamu tanyakan pada anggota keluarga atau tetanggamu tentang alat transportasi yang menggunakan energi surya, energi angin, dan baterai air laut Atau energi listrik Tanyakan kepada mereka mengenai beberapa hal berikut Setelah itu, lakukanlah pembulatan ke bawah, ke atas, dan terbaik kesatuan terdekat Atas informasi yang kamu peroleh Petunjuknya, lakukan pembulatan kesatuan terdekat jika informasi yang kamu peroleh dalam bentuk desimal Dan jangan melakukan pembulatan jika kamu peroleh dalam bentuk bilangan bulat Dan ini daftar pertanyaan dan table yang harus kamu lengkapi Siapakah yang kamu tanya? Tanyakanlah kepada mereka Satu, contoh alat transportasi yang menggunakan energi alternatif Energi apakah yang digunakan? Berapakah kira-kira jarak perjalanan yang mampu ditempu oleh alat transportasi yang menggunakan energi alternatif tersebut? Jika sudah mendapatkan hasilnya, silakan lakukan pembulatan ke bawah, ke atas, dan pembulatan terbaik Selamat mengerjakan teman-teman Semangat Teman-teman, perhatikan dan dengarkan kakak ya Pak Isna ini adalah salah seorang nelayan yang menggunakan energi surya untuk menggerakkan perahunya Beliau beranggapan penggunaan energi surya sangat membantu Karena tidak merepotkan nelayan dalam hal bongkar pasang ati dan lebih hemat Jika perahu yang dimiliki Pak Isna ini mampu mencapai kecepatan rata-rata 3,2 km per jam Berapakah jarak yang ditempu oleh perahu tersebut dalam waktu 4 jam? Selanjutnya, lakukan pembulatan ke bawah, ke atas, dan terbaik kesatuan terdekat untuk jarak yang sudah ditempu oleh perahu tersebut Mudah bukan? Jika mengalami kesulitan, bertanyalah pada orang tua atau walimu di rumah ya Selamat pengerjakan Wah, banyak sekali yang kita sudah kerjakan hari ini Apa saja yang sudah kita lakukan bisa beritahu kakak? Hari ini kita sudah sama-sama membaca bahan-baca berjudul Apa Bahan Bakarnya? Yang sangat informatif soal bahan bakar kapal laut Lalu Kita juga menulis kembali materi dari bacaan Apa Bahan Bakarnya? Dengan pemahaman kita sendiri, lalu menceritakan pada keluarga Lalu Hari ini, kita juga mendapatkan kata baruku dan bermain games melengkapi kalimat Lalu, aku menulis jurnal Kemudian, pada bagian numerasi Bermain games menentukan tanda kurang dari, sama dengan, atau tanda lebih dari pada gambar Kemudian, menghitung banyaknya roda Kemudian, mempelajari konsep matematika tentang kecepatan, mengetahui arti kecepatan dan rumusnya Lalu, bereksplorasi mengetahui soal energi alternatif Ada lagi Kita juga melakukan pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah, dan pembulatan terbaik Sudah, Kak? Ih, hebat sekali Banyak sekali ya yang kita lakukan hari ini Iya, Kak Hai semua Nggak berasa nih, waktunya sudah selesai Iya nih, Kak Padahal masih seru ya, teman-teman Tidak apa Kita masih punya waktu esok hari Pelajari kembali apa yang sudah kita dapatkan hari ini ya Iya, kalau begitu, kakak dan adik pamit dulu ya Sampai jumpa lagi Dadah 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 Dadah